Wow Rian Ibram dan Dewi Persik semakin serius Setiap sejam sekali telepon, aku gak kesing dengernya Nih, aku mau cerita kesek Guys, buat kalian please jangan DM-in mamaku Huuu, kesian loh mamaku Kenapa? Ada yang DM Kenapa mamaku? Terus mamaku bilang gini DM, kamu kalau lagi ke Bali, kalau ketemu sahabat kamu itu Lenny Jangan deket-deket Kamu dihormungin, mama sampai di DM Terus jangan DM-in mamaku, ya mamaku suka ada wabah-wabah loh Aku cuma sahabatan sama Lenny Kedekatan Rian Ibram dan Dewi Persik semakin menjadi sorotan publik Kini sang presenter Rian Ibram mengaku selalu diwanti-wanti oleh sang ibunda Agar tidak mendekati wanita lain Lantaran sudah merasa nyaman dan menjaga perasaan Dewi Persik Sebelumnya Dewi Persik dipertemukan oleh ibunda Rian Ibram Sang ibu memberi sinyal baik untuk Dewi Persik Rian Ibram juga meminta netizen agar tidak menghubungi ibundanya Karena mendapat teguran dari sang ibu untuk tidak mendekati wanita lain Kabarnya setelah usai masa idah Rian Ibram berencana akan mendatangi ibunda Dewi Persik Srimuna Dewi Persik pun mengatakan demikian Bahwa Rian Ibram akan menemui ibunda saat usai masa idah Netizen berharap agar Dewi Persik dan Rian Ibram akan segera menikah Sebelumnya Rian Ibram mengaku nyaman berada di dekat sang pedangdut Dewi Persik Bahkan tak jarang mereka mengumbar kemesraan di depan layar kaca Mas Ibram itu baik banget orangnya Dia berwawasan luas dan juga cerdas Ungkap Dewi Persik